Selamat datang kembali di channel youtube Arjuna Motor Dealer mobil bekas yang beralamat di Jalan Raya Jati Waringin Nomor 2 Pangkalan Jati, Kalimalang, Jakarta Timur Di showroom kami, terima jual dan beli mobil bekas maupun tukar tambah Kami hanya melayani transaksi secara cash only, tidak menerima leasing ataupun kredit Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi langsung showroom kami Atau telepon langsung nomor yang ada di link deskripsi Baiklah, langsung saja kita mulai videonya Untuk mobil pertama yang baru masuk ataupun yang masih tersedia di Arjuna Motor Yaitu DFSK Glory 580 1500 Turbo Luxury Automatic Tahun 2019 Nopol Ganjil Pajak Januari 2021 Pajak per tahun sekitar 4 jutaan Ini merupakan unit kedua di showroom kami Ada 2 unit Untuk kondisi mobil ini Baik interior maupun eksterior Masih mulus dan terawat dan masih full original Masih tangan pertama dari baru Dan masih service record dari DFSK Lansung Mobil ini berkapasitas untuk 7 orang penumpang 3 baris Dan inilah kondisi dari interior kabin penumpang Salah satu yang membedakan tipe yang luksuri yaitu di jog dia 2 warna Dan dia sudah ada tombol start Start Stop engine Jadi kuncinya sudah kailas Transmisi otomatik Semua sudah elektrikal Ada sunroof Kilometer baru berjalan 19000 Service record Semua sudah elektrikal Sudah ada android Semua elektrikal masih berfungsi dengan baik dan normal Kondisi mobil tinggal pakai seperti baru Untuk harga mobil ini kita buka di angka 155 juta rupiah Nego Untuk mobil selanjutnya ada sedan mewah dari Mercedes-Benz Yaitu Mercedes-Benz S320 Tahun 2001 Nopol ganjil Pajak off Dari Desember 2018 Pajak per tahun sekitar 4 jutaan Untuk kondisi baik interior maupun eksterior Masih mulusan terawat Dan masih full original Inilah kondisi dari eksterior bagian belakang Dan inilah kondisi dari interior kabin penumpang Jok masih asli kulit berlubang Sangat mewah Semua sudah elektrikal Jok belakang juga elektrik Dan inilah kondisi dari interior kabin depan Sudah ada memory sheet Transmisi otomatik Semua sudah elektrik Sudah air suspension Untuk kilometer mobil ini sudah jalan di angka 100 ribuan Dan untuk harga mobil ini kita buka di angka 99 juta rupiah Nego kondisi Pajak off Inilah dia Mercedes-Benz S320 Tahun 2001 Masih tangan pertama dari baru Untuk mobil selanjutnya ada sedan dari Mazda Yaitu Mazda 6 2500 cc Tahun 2008 Warna asli hitam dikasih Cutting sticker Cutting sticker Cutting sticker Sudah ada sunroof Dan inilah kondisi dari interior bagian depan Jok sudah elektrik Dan sudah memory sheet Kilometer sudah jalan di angka 92 ribu Transmisi otomatik Semua elektrikal masih berfungsi dengan baik dan normal Dan normal function Sunroof masih berjalan dengan normal Untuk harga mobil ini kita buka di angka 125 juta rupiah Inilah dia Mazda 6 2500 cc Tahun 2008 Dengan kondisi tinggal pakai dan no PR Untuk mobil selanjutnya ada sedan mewah dari Mercedes-Benz Yaitu Mercedes-Benz SLK 230 kompresor tahun 2000 Plat DK daerah Bali Nopo Ganjil Pajak Juli 2019 Pajak per tahun sekitar 4 jutaan Untuk kondisi baik interior maupun eksterior Masih berfungsi dengan baik dan normal Masih mulus dan rapi Mobil ini Dua pintu dan kabriolet Jadi atapnya bisa kebuka Berkapasitas untuk dua orang penumpang Dan inilah mobilnya Kondisi atap lagi terbuka Transmisi otomatik Salah satu produk dari Mercedes-Benz yang sangat ikonik Dan inilah bagian dari interior Dan kabin depan Head unit sudah diganti ke Android Kilometer sudah jalan di angka 100 ribuan Tinggal pencet tombol Berwarna merah Mobil ini atapnya bisa kebuka Dan tertutup hanya dengan pencet tombol Untuk elektrik Semua masih berfungsi dengan baik dan normal Dan normal function Untuk harga mobil ini kita buka Di angka 319 juta rupiah Nego Inilah dia Mercedes-Benz SLK 230 Tahun 2000 Nah sekianlah video kita pada konten kali ini Mohon maaf kalau ada kesalahan Ataupun kekurangan informasi yang kami berikan Untuk informasi lebih lanjut Silahkan kunjungi langsung Sorum kami Atau telepon langsung nomor kami Yang ada di link deskripsi Terima kasih telah menonton Dan mendukung terus channel ini Tunggu terus informasi terbaru Mengenai unit yang masih tersedia Atau yang baru masuk di Sorum kami Banyak maaf Sekian Terima kasih